Salam Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya apa? Tidak ada yang berbicara dan berbicara Tidak ada yang berbicara Tidak ada yang berbicara Tidak ada yang berbicara Pindah, pindah Ini batu kula speaker kan termasuk BKM BKM, batu nasal Ngelombok-ngelombok Ngelombok-ngelombok Maka ini pakai sound bawah Pakai sound apa? Sound bawah Ini dipirengahkan Dipirengahkan Nah batu merengahkan percuma itu asli ini Mulai gak lah apa-apa Sumaat bara tumuli mongkur sopaman Wastak bara langkumedi sopaman Yang tanya sumboh tanpon Iman fika Allah mengkong ucap sopaman Innkada illa sihru yuqtar Inhada ora'ono utawi iqal qoran illa si harun kejabu iku sehir yuk sar kang di nukil opo sehir jadi ini ada yang dianggapir guras ketika debat Al-Quran buatan mampu menyaingi Al-Quran buatan mampu ketika mereka tidak mampu melakukan usaha penjauhan-penjauhan bagaimana orang-orang supaya takut terhadap Al-Quran makanya dibutuh-butuh ini Al-Quran ini sehir al-Quran ini sehir banyak kadek sampai ide-ide Al-Quran tapi jarang kepan sama kerasukan makanya gak usah Al-Quran ini termasuk usaha-usaha kafir guras untuk menjauhkan orang-orang dari Al-Quran Al-Quran di Al-Quran di fitnah bahwa Al-Quran itu sihir bisa terkena sihir makanya supaya orang-orang buatan burul mocha Al-Qur Al-Quran Al-Quran itu bukanlah salah apa-apa hanya sekedar perkataan manusia ngerti ini membahas peredaran matahari Al-Quran membahas teori Big Bang kalau memang Al-Quran itu adalah buatan manusia sedangkan zaman itu terbang terus dari mana pembahasan-pembahasan sedetail itu dari mana makanya yang menung yang menung sehingga utaknya utaknya terang utaknya terang man terang mampu nah Al-Quran itu dibuat secara detail bagaimana perubahan janin di dalam perut kanjing Nabi juga menyampaikan kanjing Nabi menyampaikan bagaimana proses janin di dalam perut ini secara detail padahal ini ku naik saking Allah subhanahu wa ta'ala ini ku harus mengorbankan banyak ibu hamil ibu hamil wadengi ku di sudet di edel edel karena apa kita dahulu kanjing Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala ini ku wantan hadis bagaimana janin perubahnya setelah 40 hari berubah menjadi begini 40 hari berubah menjadi begini 40 hari ini kena buatan di edel edel di sekwat tenge semerap nama buatan buatan semerap tapi kanjing Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala menyampaikan hal itu dengan detail apa mungkin ini hasil penelitian manusia tidak mungkin tidak mungkin ini adalah pembocoran ilmu dari Allah ilmu dari sini dari Allah tapi ini perkataan tuduhan seperti ini tidak ben tidak benar bahwasannya Al-Quran ini dari Allah sallallahu wa ta'ala dibawah tentang Al-Quran makanya orang ingin maju tidak ingin 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 pintar wah ingin ingin menjadi orang terhebat ingin 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 padahal sumber keilmuan itu dari Al-Quran Al-Quran mestinya dari Al-Quran itu dipelajari banyak kandungan-kandungan di dalam Al-Quran makanya nama sampean jangan puas hanya bisa membaca Al-Quran dengan lancar jangan puas ngomongannya terus lancar bisa ngaji eh eh semburi pun lancar lah makanya Al-Quran eh makanya Al-Quran jangan puas kutuk ngaji sampean ini masih muda sampean sekenang sampean dikeng nyambut kaino kalau orang tahu ini halo tugasnya anak muda ini bekerja apa belajar halo tugasnya anak muda bekerja apa belajar bangun tidur bekerja apa belajar pagi bekerja apa belajar setelah dur kerja apa belajar setelah asar kerja apa belajar setelah maghrib kerja apa belajar setelah isak kerja apa belajar ngosok nganggur pagi HP siang HP sore turun ngeloni HP ngipi ketiban HP kamu udah apa ngomong kepingin maju mimi 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 susu semua nak sip ya nah ini gimana nih tuduhan in hadha illa kaulul basar ini tidak benar ditinggalin dari segi keilmuannya justru malah ngerti ini yang tiang kafir kuras tidak berani tidak mampu mendebat kata-kata mutiara di dalam Al-Qur'an ini kenapa tiang kafir kuras ini siirnya hanya sekedar siir-siir jahiliya memuja wanita eh menyanjung wanita menyanjung ara sedangkan kanji nabi di Al-Qur'an yang dibahas langit kenapa sehingga dibahas perbintangan nah si tu si tau tetap bintang si tu si tau tetap langit si tu si tau tetap matahari betul nih tapi hal itu dibahas oleh Rasulullah SAW dengan peredaran matahari terjadi 12 bulan bulan mulai januari sampai Desember dengan peredaran rembulan terjadi bulan hijri ijriya cek ngerti ini rahasia dibalik kenapa Rasulullah SAW juga membahas matahari dan rembulan masih banyak sekali keilmuan-keilmuan di dalam Al-Qur'an makanya Al-Qur'an dikatakan sehir itu tidak benar Al-Qur'an dituduh hanya sekedar ucapan manusia itu juga tidak benar termasuk bukti Al-Qur'an bukan ucapan manusia ini kenapa Al-Qur'an menceritakan cerita-cerita yang mestinya sudah putus ceritanya Nabi Adam siapa yang menangi Nabi Adam Mbak Sampaian Mbak Sampaian Mbak Sampaian Mbak Sampaian Mbak Sampaian Mbak Sampaian kalau tidak diceritakan kembali oleh Allah SWT miscaya orang zaman ini tidak ada yang bisa menceritakan Nabi Adam Nabi Adam lo kurutu kos warga tentunya siapa yang semerap betul wongsa ini kena cerita putus hal itu dikuat lagi oleh Rasulullah SAW dibongkar lagi oleh Rasulullah SAW diceritakan lagi oleh Rasulullah SAW atas pemberitahuan siapa pemberitahuan that atau Tuhan yang telah mengawasi perjalanan dunia dunia yaitu hanya Allah SWT jadi Al-Qur'an cari siapa cari Allah yang menceritakan siapa Allah Al-Qur'an firman siapa Allah SWT Allah SWT Allah SWT dengan menemui jalan itu Al-Fatihah 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 Al-Fatihah